Teman-teman, yang masih jomblo, yang baru putus cinta, yang baru patah hati, malam ini gue berdoa semoga secepatnya kalian mendapatkan jodoh terbaik pilihan Allah, amin. Yang baru patah hati, dengar omongan gue. Dunia gak berakhir, kawan. Hidup masih panjang, umur lo masih muda. Lo mau tau yang hidupnya susah? Lo dateng tuh ke pantiasuhan, liat anak-anak yatim, orang-orang yang gak pampu, gak bisa makan. Lo enak pulang ke rumah makan di masakin nyokap. Tiap hari masih dikasih duit sama bokap lo. Terus lo patah hati, terus langsung cengeng. Come on. Apalagi laki-laki kediri, jangan cengeng lah. Masih banyak ikan di laut. Masih banyak perempuan-perempuan yang jauh lebih baik daripada mantan lo yang gak seberapa itu. Apalagi buat perempuan-perempuan yang ada di sini. Adek-adekku yang tercinta semua. Lo gak usah mau dibohongin sama mulut laki-laki yang manis banget itu, gak usah mau. Lo cuma diajak naik motor, diajak makan bakso. Terus semua dipegang-pegang, dipeluk-peluk. Oh, janganlah. Bokap-nyokap lo tuh jagain lo dari kecil, dijaga baik-baik. Gara-gara bakso satu mangkok, terus langsung masuk angin sembilan bulan. Come on. Janganlah, dijagalah. Yang setuju untuk melupakan mantannya yang gak seberapa itu boleh tepuk tangan yang paling meriah. Oke, Alhamdulillah. Sama satu lagi. Yang datang ke sini sama pacarnya tapi gak nikah-nikah, gue doain semoga cepat putus. Amin. Sekali lagi gue doain semoga yang datang ke sini, yang masih dalam keadaan hati yang luka pulang dari sini, hidupnya langsung bahagia terus. Amin. Gak ada lagi pikiran-pikiran mengenai mantannya yang lalu. Menantap hidup ke depan, cari yang lebih baik. Nikah, gak usah pacaran. Nikah aja. Udah. Halal tuh enak.